13 tahun sudah, PBB telah mengakui batik sebagai budaya tak benda warisan manusia. Batik awalnya adalah komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu. Keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton ingin mengenakan batik, hingga akhirnya muncul batik sodagaran yang dibuat para sodagar kaya, hingga batik petani atau batik rakyat yang dibuat masyarakat awam. Namun umumnya motif batik berakar dari motif yang hanya boleh dipakai kalangan keraton Jawa atau yang dikenal dengan motif larangan. Seperti motif parang yang diproklamirkan Raja I Mataram Sultan Agung untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin. Motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh Raja Jawa sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenis ini bila berkunjung ke keraton. Motif batik juga merepresentasikan tahapan kehidupan manusia. Desainer sekaligus pemilik butik batik, Afif Syakur, mencontohkan motif gerompol biasa digunakan ketika perempuan masuk masa menstruasi yang bermakna memasuki masa kedewasaan dengan mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat baik. Memasuki masa pernikahan, ada batik khusus yang mewakilinya. Motif sidor mukti ini biasanya digunakan untuk perkawinan bagaimana menjalin hubungan sehati suami istri dan lain sebagainya supaya mukti menjadi yang kerat hubungannya. Bahkan saat meninggal ada motif selobok yang bermakna bersatunya kembali manusia dengan Tuhannya. Bagi beberapa orang, batik juga digunakan sebagai identitas untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Salah satu yang dianggap Afif Syakur melakukan hal ini adalah Presiden Joko Widodo yang berasal dari Surakarta. Ini adalah motif tambal yang sering kita melihat Bapak Presiden kita pakai beberapa kali motif tambal yang maknanya menambal sesuatu keburukan, menutup sesuatu keburukan untuk menjadi penampilan yang lebih baik. Oleh karena itu, batik juga bisa dipilih sesuai dengan karakter seseorang. Setelah kami berbincang, Afif Syakur yang juga penulis buku Batiku ini menyarankan untuk memakai batik rakyat bermotif lunglungan peksi yang dianggap cocok dengan karakter saya. Motif ini menggambarkan burung yang terbang melewati lika-liku daun yang merambat. Mas, pesan apa sih yang ingin disampaikan? Burung kemudian melewati banyak lika-liku itu sebenarnya apa? Ya, sebenarnya burung ini sesuatu keindahan dan sesuatu kebebasan. Lunglungan itu adalah sesuatu jalur hidup. Hidup semua manusia itu meliputi liku-liku dan lain sebagainya. Dan kita harus melampaui liku-liku itu. Tapi melampauinya nanti sukses ya mas ya kira-kira? Ya harus, semuanya. Kan semua batik itu diciptakan agar semangatnya menjadi mulia. Meski motif batik berasal dari motif larangan yang jumlahnya terbatas, para seniman batik berharap masyarakat bisa mengembangkan terus jenis dan jumlah motif batik sesuai dengan filosofi dan karakter masing-masing.